Ada yang penasaran, terkait gaji wasit di Indonesia, khususnya di Liga 1 Indonesia. Terkait hal itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan, rincian gaji yang didapat wasit Liga 1 2021 per 2022 setelah masuknya wasit tambahan di pekan ke-30. Iryawan mengatakan, gaji wasit tengah tidak mengalami perubahan, yakni 10 juta rupiah per pertandingan. Selanjutnya untuk wasit kedua dan ketiga atau hakim garis juga tidak berubah, yakni 7,5 juta rupiah. Perubahan terjadi untuk wasit cadangan, dari awalnya 3 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan untuk wasit tambahan atau wasit ke-5 dan ke-6 atau additional assistant referee adalah 5 juta rupiah. Iryawan menerangkan, wasit cadangan mengalami kenaikan yang seharusnya 3,5 juta rupiah menjadi 5 juta. Iryawan juga menambahkan, terkait keputusan PSSI menggunakan wasit tambahan dalam sisi pertandingan Liga 1 ini, semata-mata sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan. Lebih utama di dalam kotak 12 dan 16 besar. Dengan hadirnya wasit tambahan, Iryawan berharap kontroversi karena kesalahan wasit dalam mengambil keputusan bisa berkurang. Penggunaan wasit tambahan mulai digunakan dalam laga pekan ke-30, yakni dalam laga persela kontra tirapersikaboh. Terima kasih telah menonton!